Intro Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah faham Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen dan share video ini Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini Thank you, selamat menonton Mesti ramai yang tertanya-tanya masih berjalan lagi ke kes Ebit Liu ini, senyap saja Proses mahkamah ini memang makan masa dan sekarang seorang pegawai polis sudah pun memberitahu kepada mahkamah magistrat Tentang bahan lucah yang ditemuinya Hari ini, pegawai itu menyatakan dia menjumpai sebanyak 90 gambar dipercayai unsur lucah Semua ini ditemui di dalam telepon bimbit pendakwa Ebit Irawan, Ibrahim Liu Pegawai juru analisis unit siasatan jenayah komputer forensik polis diraja Malaysia Berkata, beliau menganalisa data itu, kemudian ia disimpan di dalam sebuah pemacu kilat Dan hasil analisinya, analisanya pada 10 Mac 2022 menemukan gambar itu serta tiga rakaman video yang turut berunsur lucah Setelah file dibuka, saya mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk meneliti dan menganalisa data itu Supaya dapat mengeluarkan data yang diperlukan mengikut permohonan dalam borang analisa yang disediakan pegawai penyiasat Untuk pengetahuan, Ebit kini berdepan 11 pertuduhan mengaibkan kehormatan seorang wanita Dengan menghantar perkataan dan gambar lucah melalui WhatsApp Pertuduhan ini disiasat mengikut 509 Kanun Keseksaan Dan jika bersalah boleh dihukum maksimum penjara 5 tahun atau dendak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!